Al-Fatihah Simak baik-baik biar nanti tidak gagal faham Ini bedanya Orang-orang terdahulu Itu yang mereka jaga itu maknanya Gak mengubah nafadnya Maknanya yang mereka jaga Maksudnya kalaupun keliru-keliru Ini makna Yang mereka berpandangan Itu maknanya Tanpa melihat kepada Lafad-lafad yang layak yang berhak Dari lafad Al-Quran berupa apa Penunjukan dan penjelasan Jadi kesimpulannya orang-orang terdahulu Al-tafsir terdahulu itu yang mereka fokuskan Maknanya Kalau zaman sekarang kan Mereka lafadnya Lafadnya dimakan dengan makna yang lain Seperti itu Kita lihat Ada pun orang-orang yang belakangan Atau orang-orang lain yang belakangan Itu baca Al-Quran Kalau Al-Quran berarti orang-orang akhir Tapi Barakallahu Al-Quran berarti orang lain selain orang-orang terdahulu Mereka semata-mata menjaga lafadnya aja Mereka menjaga lafadnya Dan apa yang dapat bolehkan menurut mereka Apa yang diinginkan secara bahasa Arab Tanpa melihat Tanpa melihat Apa yang layak untuk apa Apa yang pantas Untuk orang yang berbicara dengannya Dan tanpa melihat konteks susunan kata Susunan ucapan Tanpa melihat itu Lafadnya itu udah Lafad seperti itu Itu orang belakangan Kemudian mereka Kebanyakan mereka Kelirunya itu di dalam apa Mengambil ihtimal Ikhtimal lafadnya itu membawa Lafad Dibawa kepada lafad yang mana Kelirunya disitu Maksudnya Membawa lafad tersebut untuk makna Dalam bahasa Arab Sebagaimana orang-orang sebelum mereka keliru Jadi kelirunya itu Karena mereka semata-mata menjaga Apa tadi Lafadnya Nah lafad ini mau dicotokkan dengan makna yang sesuai dengan makna mereka Paham ya Sehingga keliru Kekeliruan terjadi Paham ya Sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga keliru Sebagaimana orang-orang terdahulu Altafsir terdahulu Mereka kelirunya dalam apa Kelirunya dalam hal kesahian maknanya Maknanya gak benar Paham ya Seperti orang yang zamah syari Atau yang semisalnya Mereka kan Nah barakallahu fikum Mengubahnya terkadang makna terkadang lafad Waja'a Rabbuka Waja'a Amr Rabbik Paham ya Seperti itu Kemudian apa Lantara ini Diubah maknanya juga Faham ya Allah Kita lihat disini Barakallahu fikum Kama'an al-awwani Mereka siram Naya khlitu Nafisatil ma'na Alalladhi Fassarubihil Qur'an Jadi mereka kebanyakannya Kelirunya dari siapa Dari sisi kesahian maknanya Yang mereka telah menasirkan Al-Quran dengannya Kama'an ya khlitu Sebagaimana keliru Fidhalikil Akharun Itu orang-orang yang lain Belakangan keliru juga Seperti itu Cuma bedanya ini Bedanya Walaupun orang-orang yang terdahulu Itu yang mereka pandang Memandang kepada Makan Asdaq Lebih dahulu kan maknanya dulu Jadi orang yang terdahulu Makan Asdaq Itu mereka lebih pandang Cenderungnya ke makna dulu Maknanya bagus Cocok atau tidak Sesuai dengan apa Dalil atau enggak Wanderil Akharin Ada pun orang-orang belakangan Memang ya Nah orang-orang akhirin Berarti Kita bacanya akhirin aja ya Karena Akhir itu juga bisa Jemaat Mudaqar Salim juga bisa ya Kalau akhirin orang lain Jadi kan Kembalikan awalun orang pertama Akhirin orang belakangan Paham ya Jadi Warnatul akhirin Ilaladil asbaq Kalau orang-orang belakangan Mereka memandangnya kepada lafat Fokusnya kepada lafat Itu orang-orang belakangan Dengan penjelasan Sheikh Muhammad S.A.W. InsyaAllah tambah jelas Kalau asyik Muhammad S.A.W. Rahmatullah A.W. Walakin alwajib Alal insan An yang duru ilal labdi Wayang duru ilal Qara inihi Al-Muhitabihi Akan tapi yang wajib Untuk seorang Itu melihat Memperhatikan lafat Lafatnya penting Diperhatikan Dan memperhatikan Ilal Qara inihi Dan tanda-tandanya Al-Muhitabihi Yang meliputi Lafat tersebut Memperhatikan Tanda-tandanya Untuk siapa Dan siapa yang berbicara Penting Memperhatikan Namanya seperti itu Seperti Keadaan orang yang berbicara Wal-Muhitab Yang diajak bicara Wal-Muhitab Yang diturunkan Al-Quran kepadanya Wa ma'asyumah dhalik Dan semisal itu Kan perlu Karena terkadang Orang yang berbicara itu Yang dibicarakan sama Tapi kan nilainya beda Ambilum Orang yang Seperti kemarin itu Orang yang diajak bicara Dengan orang yang berbicara Itu pengaruh Untuk menilai Untuk menghargai Suatu ucapan Ambilum Contohnya sekarang Anak kecil yang ngomong Sama Sheikh Sama Ulama misalkan Yang diucapkan sama Tapi kan orang mengharganya lain Ya gak Karena beda yang mengucapkan Tadi itu Paham ya Keadaannya mengucap lain Kemudian Terkadang ada orang yang diajak bicara Paham ya Nah Orang yang diajak bicara Itu lain Kalau orangnya beda Lain juga nilainya Antum ngajak bicara Orang yang Gak Genap seperti kemarin Paham ya Gak 100% Orangnya 80% Paham ya Gak kurang itu ya Dengan orang yang sempurna Sempurna dalam artian Sangat global 100% orangnya sehat Gak ada penyakit gila Faham ini ya Sen Faham Berapa persen nanti 80 80% Nanti ya 80% Dengan yang 100% Paham ya Nah Ketika berbicara dengan orang Yang 80% Tadi itu Tanggapannya lain Dengan ketika kita Gak bicara orang yang 100% Tadi itu Paham ya Contohnya Kita lewati Kita lihat disini Ini Perkara yang Dikenal Perkara yang Diketahui Pada setiap orang Bahkan ucapan itu Berbeda-beda Sampai Dari Gaya bicara Orang yang bicara Orang yang bicara Kan punya Gaya bicara sendiri Namanya Apa istilahnya ya Membungakan 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 Suatu perkataan Jadi Perkataan ini Berbunga Bersabang gitu ya Nah Barak Allah Fikum Beda ketika Hanya satu ucapan saja Hukumnya apa Gak boleh Hukumnya selesai Tapi hukumnya apa Gak boleh Dilarang Haram Layajus Layanbahi Orang perhatian Semakin penuh Ya gak Karena dicabangkan Tadi itu Maksudnya Maksudnya Ewa Makanya Gaya bicara Orang yang bicara Itu terkadang Pengaruh Contohnya Kalau ada orang Bicara Dengan Bengis Matanya Merah Kemudian Urat-uratnya Bengkak Kemudian Rambutnya Berserakan Rambutnya Berserakan Matanya Merah Urat-uratnya Pada bengkak Pada Menunjukkan Marah Dengan Rambut Berserakan Fala Sakementekan Berbeda Dengan orang Yang bicara Dengan tenang Karena Nanti Orang yang Diajak bicara Mungkin Ngiranya Apa Mau Kelahi Kita lihat Kamu akan Menjumpai Orang yang Pertama Yang berbicara Dengan Wajahnya Matanya Merah Kemudian Dengan Bungis Tadi itu Itu seakan-akan Dia melempar Apa Nah Barakallahu Fikum Syarat Apa Syarat Itu Melempar Apa Syarat Apa Syarat Semacam Melempar Kebencian Melempar Kebencian Maksudnya Benci Sehingga Yang diajak Bicara Pun lain Tanggapannya Yang kedua Tenang Sehingga Tanggapannya Pun juga Lain Maka Syekh Disini Beliau Syekh Syekh Menjadikan Dua Macam Kismun Yang Duruna Ilal Makna Pembagian Pertama Orang Yang mereka Melihat Fokus Kepada Maknanya Tapi Mereka Berupaya Dengan Makna Tadi itu Berupaya Untuk Mereka Membawa Makna Tadi itu Sesuai Dengan Apa Mereka Inginkan Ada Yang Baik Ada Yang Buruk Paham Ya Ada Yang Buruk Karena Tergantung Dia Yang Membawa Kemana Ada Yang Baik Ada Yang Buruk Paham Ya Ada Pembagian Yang Lain Yaitu Ahli Tafsir Yang Mereka Melihat Fokus Yang Bada Lafad Saja Dia Tidak Punya Keyakinan Sebelumnya Lakin Yang Duruna Ila Mujarid Lafdi Bikot In Nathur Anil Ahwal Bila Korain Akan Tapi Mereka Hanya Melihat Kepada Semata Mata Lafad Tanpa Melihat Memperhatikan Keadaan Dan juga Tandanya Ada Mereka Yang Mereka Melihat Kepada Mereka Mereka Yang Durun Sedangkan Orang Yang Belakangan Yang Terakhir Ini Mereka Melihat Fokus Bada Lafad Ya Yaksud Kenyakinan Sebelumnya Adalah Al-Qismul Awal Itu Pembagian Pertama Orang Yang Mereka Fokus Pada Ma'na Sehingga Kalau Fokus Pada Ma'na Ima Ma'nanya Benar Ima Ma'nanya Keliru Kalau Dari Kalangan Al-Mu'taz Zillah Jelas Keliru Ma'nanya Kan Itu Walaupun Mereka Fokus Pada Ma'na Adabun Ahlus Sunnati Wal Jamaah Maka Itulah Al-firqat Penafsirannya Insya'Allah Tidak Berseberangan Dengan Dalil Al-Quran Dan Sunnah Alhamdulillah